Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, sore, malam untuk kita semua Kali ini kita berjumpa lagi bersama channel saya Uncu Rangat ya Kita akan membahas atau mengajarkan buat teman-teman yang lagi belajar menyanyi lagu Minang Lagu Minang itu beda dengan lagu pop yang pada umumnya Karena akan ada teknik-teknik yang harus teman-teman pelajari supaya bisa menyanyi lagu Minang Di pada kesempatan kali ini kita sudah bersama salah seorang penyanyi Minang Alhamdulillah kita bisa mendatangkan salah seorang penyanyi Minang yang jadwalannya sangat padat Tapi bisa menyempatkan untuk hadir di sini Untuk memberikan ilmu tentunya buat para pemula ataupun buat para penyanyi-penyanyi muda yang ingin belajar lagu Minang Kita kedatangan penyanyi bernama Aris Kitri Putra Aris Kitri Putra ini akrab dipanggil AIS Akrab dipanggil AIS dan saat ini sedang berkuliah di jurusan seni drama, tari dan musik AIS atau Sentratasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Depi Padang Jadi memang mayornya itu udah nyanyi ya Dari lahir udah nyanyi mungkin ya kak ya Oke Aris Kitri Putra ini saat ini kesibukannya memang bernyanyi ya Kesibukannya bernyanyi mencari semua macam perlombaan yang diadakan di Sumatera Barat Dari latihan paduan suara bersama salah satu grup paduan suara terbaik di Sumatera Barat Juga tergabung dalam salah satu tim nasib milenial Sumatera Barat Dan ikut dalam pelbagai ajang perlombaan menyanyi ya Baik di tingkat kampus, di tingkat Sumatera Barat ataupun di tingkat nasional Bang AIS ini ternyata memiliki banyak prestasi di bidang tarik suara khususnya dalam bernyanyi lagu Minang Bisa disebutkan beberapa prestasi kakak di dalam festival lagu Minang kak AIS Yang terakhir kemarin pernah juara satu festival festival lagu Minang di Pariaman Dan juga pernah juara satu lomba lagu Minang di Pariaman Dan kemarin juga pernah juara dua lomba lagu Minang di Gor Agusalim di Pariaman Itu tingkat umum ya kak ya Tingkat umum Tingkat umum Halo Bang Harisky Tripergeran Atau Risako Bang AIS ya Jadi kita mau sedikit berbagi tips-tipsnya dari Bang AIS ya Untuk menyanyi lagu Minang, karena lagu Minang itu beda ya kak ya Dengan lagu-lagu pop kebanyakan, ada ciri khasnya ya kak Mungkin bisa diberikan sedikit kak, kenapa berbeda dan bagaimana kok khasnya itu ada dengan lagu-lagu lainnya kak Ya untuk lagu Minang itu memang bisa dikatakan beda dengan gameplay lainnya ya kak Karena di lagu Minang itu ada namanya Garinya atau Cengkok Minang Kalau di Dangdut ada namanya Cengkodangdut Kalau di Minang juga ada Cengkoknya namanya Garinya Oh Garinya ya kak Sama seperti tutorial saya sebelumnya berarti ya Garinya pada Bansi Ini videonya Istilahnya kalau di Minang atau Cengkok Minang itu disebut Garinya ya? Untuk Cengkok Minang itu kita mulai dari yang mudah-mudah aja dulu ya Dari mudah, terus tambah reformnya, tambah reformnya sampai nanti kita contohkan yang agak susah Yang pertama kita coba dengan pervokal O Kita coba Coba aja Oh gitu kayak ada Oh hoi Ada getaran sedikit Dan Itu dia cepat gitu Uncu Oh dipercepat ya getaran ya Bukan gitu Tapi kita mengaplikasikannya dengan vokal itu dengan cepat gitu Oh gitu Jadi kita untuk belajar dasarnya itu dengan O ya Udah bisa Coba O ya Oh hoi Oh hoi Nah itu Uncu udah Kayaknya udah ada banyak Garinya Garinya Minang ya Ternyata ya Kayaknya kuncunya mudah buat di asal Damn Itu tadi dari Airiski ya Teknik dasar yang pertama itu mungkin bisa menggunakan urut vokal O atau A Dilekukan ya Kak ya Diberi getaran yang lebih cepat berarti ya Trimolo nya Saya pernah baca skripsinya anak dari ilmu budaya Ya itu ternyata memang trimolo ya Itu getaran dipercepat sehingga menjadi sebuah cengkok ya Seperti biar kan Ada lagi gak Kak Gimana sih biar cepat untuk menemukan cengkok Minang yang bagus Ya dari yang sederhana tadi bisa kita kembangkan lagi Mucu Iya Contohnya Kita kembangkan lagi dari Oh hoi Nah itu Jadi lebih banyak lagi lakukannya lebih cepat lagi Ya bisa diperlambat ya Oh hoi Oh hoi Oh hoi Oh hoi Oh hoi Berarti diperlambat mungkin salah satu caranya Untuk biar lebih mudah Lebih mudah ya Kak ya Oke Itu tips kedua mungkin di improvisasi lagi Atau diperpanjang lagi tekniknya dari yang Oh tadi itu menjadi dua kali lipat ya Kak ya Benarannya dibuat Mungkin ada trik-trik lain Kak Ariski tahu ini yang bagus untuk Untuk didengar itu supaya bisa lebih cepat kita belajar lagu Minang Siapa contohnya itu? Untuk bisa menyanyikan lagu Minang Atau bisa dapet cengkok Minangnya ya Kak ya? Ya intinya kita itu mendengar minang Oh harus banyak mendengar Banyak mendengarkan lagu Minang yang mendengar cengkoknya Jadi kita itu bisa termotivasi untuk bisa menyanyikan seperti cengkok Minang yang dimengkar lagi Kita termotivasi agar bisa juga seperti Dini Kesehatan Bukan berarti kita mencontoh penyanyinya Nah kan kita Kita adalah untuk belajar bagaimana Gari Nyak Minang itu sendiri Jadi kita bisa mendengarkan lagu-lagu Minang yang banyak Gari Nyaknya Kita bisa belajar dari penyanyi tersebut Penyanyi tersebut dengan cara mendengarkan lagu-lagunya ya Kak ya Dicobain di rumah ya Kak ya Oke untuk penyanyi cowok kalian bisa mendengarkan Kalau untuk penyanyi cewek kalian bisa menjadikan referensi itu ada yang penyanyi lama itu ada Susi Yendustam, Eli Kasim dan untuk yang sekarang itu banyak juga ada Nelsa Pitalungka, Ovi Fristi dan Rayela Iya itu tips untuk mendengarkan beberapa referensi ya Kak ya Penyanyi-penyanyi yang kualitas Minangnya bagus ya Kak ya Beberapa orang ya contohnya ya Kak ya Tips dari Kak Ariski mendengarkan lagu-lagu yang sudah banyak dipublikasikan ya di Youtube mungkin ya Kak ya Atau di media sosial lainnya Mungkin ada lagi Kak, ini saya memang gak banyak nih pemuda Minang yang bisa nyanyi lagu Minang Tapi kalau untuk lagu-lagu pop mungkin banyak yang bisa Kak Karena lebih gampang lagu pop biasa ya Kak ya lagu pop Indonesia daripada lagu Minang ya Ya karena memang generasi milenial sekarang itu mereka lebih banyak mendengar lagu-lagu dari internet Jadi apa yang lagi viral sekarang itu mereka mengikuti gitu Jadi sehingga lagu-lagu budaya kita, tradisi kita itu sudah mulai banyak ditinggalkan Ada lagi yang mau Kakak sampaikan supaya remaja-remaja sekarang bisa termotivasi untuk belajar lagu Minang Ya kalian itu disarankan untuk kalau ada lomba-lomba lagu Minang kalian disarankan untuk mencoba ikutkan Jadi nanti kita kalau sudah ikut lomba lagu Minang itu pasti nanti akan kita lagi mengikutinya Apalagi kita bisa juara Itu kita akan termotivasi melihat orang yang bagus, kita harus bisa seperti mereka Oh berarti itu termasuk dalam tips berarti ya Kak ya Termasuk dalam tips ikut lomba-lomba lagu Minang Ya jadi jangan takut kalau kita emang belum bisa garingnya Minang Tapi kita harus mencoba yang penting mencoba Jadi kita bisa termotivasi untuk melihat orang-orang yang bagus garingnya Minangnya Jadi kita bisa termotivasi untuk bisa seperti orang sebut Oke baik itu tadi tips dan tribu dari Kak Arisky Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar lagu Minang ya khususnya Cengkok Minang Yang penting kalian tuh harus banyak mendengar dan mencobakan Itu intinya loh Tetap terus dilatih Dan semoga video dari kita bermanfaat Buat kawan-kawan dan jangan lupa di Share, Like dan Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Seni, Salam Budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh